Hai, jumpa lagi dengan saya Ilhamma Rajogis Regar ini kita sedang berada di penyemayan kelapa sawit milik saya teman-teman jadi saya memantau hari ini setelah satu minggu proses penjarangan antara polybag satu dengan polybag lain tujuan dan kegunaannya adalah untuk supaya mengoptimalisasikan cahaya matahari supaya tanaman kelapa sawit kita atau bibit kelapa sawit kita cepat membesar jadi dia tidak berebutan secara unsur hara di tanah ini karena berdekatan seperti ini teman-teman nanti kita akan lakukan proses pemberian pupuk urea dengan cara dilarutkan yang masuk untuk yang ini pupuk keempat karena ini sudah tiga kali kita pupuk teman-teman dengan jarak dua bulan-dua bulan eh sorry saya dengan jarak satu bulan satu bulan saya kasih jaraknya teman-teman nah seperti ini ini juga sudah mulai nampak perbedaannya antara pertama yang saya lakukan penjarangan dengan saat ini teman-teman ini untuk bibit yang double tune dan juga three tune teman-teman saya sudah pisahkan nah dia juga sudah mulai nampak pertumbuhannya membesar jadi seperti ini teman-teman ini juga bagus warma nya ini ada juga yang agak lambat teman-teman yang mungkin kita colok mungkin lebih optimal lagi jadi seperti ini oke seperti itu penampakannya untuk jenis bibit atau jenis kecamba saya gunakan dari balai bening Surijaya yang tepatnya jenisnya Surijaya Selimiklon 5 dari Sampurnagro Palembang nah ini performa nya bagus teman-teman cantik selamat menikmati